Hai sekarang kita akan review ini set top box ini zamannya TV digital ya karena baru awal bulan ini pemerintah Indonesia sudah menghapus TV analog ya di beberapa bagian kota di Indonesia mulai bulan November awal bulan November maka mau tidak mau kita pindah ke TV digital ini kita akan review setebok ini mereknya lebih ya ini harganya cukup terjangkau sekitar di bawah 200ribuan nah ini sudah bisa untuk TV digital ini ada HDMI full HD Wifi IPS terus pvrtm nah ini 32 mbit ini ada 32 channel ini sudah terlengkap terus apalagi nih nih ini cukup murah ya di bawah 200ribuan Hai dan terjangkau Oke ini dari bungkusnya ini kalau mencari yang ini TVB T2 nah oke kita langsung buka saja apa isinya seperti apa Hai seperti apa nah ini ada buku petunjuk buku panduannya ketika kita mau mengkonekkan setebok ini dengan TV oh oke ini dia oke ini bukunya ini ada kartu garansinya dan ini remote-nya isinya remote-nya isinya remote-nya terus dan ini set-top-nya alias STB ini merek lupi ini ada kabel USB-nya terus nih kabel antena ini ada in antena out kabel Tiga ya HDMI oke dan paket isinya apalagi ini kabel RCA-nya kabel RCA-nya untuk penghubungan TV dan ini nih STB-nya ini ada warna merah kuning putih sesuaikan warnanya kita kecolokan ke TV-nya terus sini baterai remote kita buka dulu remote-nya baterainya kecil ya A32 biji terus nanti ini ini apabila TV temen-temen yang masih tabung pakai kabel RCA-nya ini RCA-nya kita pasang baterainya dulu di remote udah bawaannya satu paket udah dapat baterainya oke sudah kepasang dan ini ini kalau recommended tidak harus pakai HDMI kabelnya seperti ini tuh nah kabel HDMI ya ujungnya sama HDMI semua ini masuk TV yang ini masuk sini sini USB sini sini nah STB-nya nah kita masuk sini ini kualitas gambarnya lebih bagus daripada kita pakai kabel RCA-nya lebih halus dan suara oke nanti kita coba pasang langsung sekarang kita sudah siapkan TV-nya dan ini ini apabila kita pakai kabel RCA-nya Hai masuk di sini ya Nah ini video dan audio nih sesuaikan warnanya ini karena kita pakai kabel HDMI ini tinggal jolokkan saja jolokkan saja nih ada pot lubang HDMI kita tinggal masukkan saja tuh oke udah kepasang nih pakai HDMI yang TV analog TV tabung adanya kabel RCA kita harus pakai RCA masuknya di ini ya SCA mungkin kalau TV tabung hanya tiga kita coba lubang ya ya setelah ini kita nyalakan dulu oke ini perlu power dan ini harus kita nyalakan dulu kita nyalakan TV-nya TV kita nyalakan dulu oke sudah nyalakan TV-nya TV kita nyalakan dulu oke sudah nyalakan kita ini nah ini pindah ke HDMI ya kita nyalakan itu pada nyalakan nah ini 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 pindah kemudian Anda hanya hanya pada nyalakan STB nya sudah gambarannya seperti ini kita ke menu menu nah ini ada pilihan lu cuaca itu kalau ini kita perlu data perlu data yang tadi di kabel USB sini nah USB ini kita konekkan ke HP setelah itu langsung kita ke menu saja kita cari selamat menikmati selamat menikmati ini kita colokkan kabel antena nya jangan lupa oke sudah kita sambung antena nya setelah kita nyalakan tadi nih kita ke menu pencarian ini pindahkan di ok nah ini 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 perlu dicari ya kebawah ini negara disetting dulu terus antena nyala dan kode pos disetting disetting semua disetting semua sekarang begini oke sudah oke langsung ke program edit saluran tuh nah ini nanti cari sendiri ya tuh Twitter dengan nilai 44 miur aja ngulia pesamini terima kasih terima kasih terima kasih